Selamat hari minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak sekolah minggu, selamat hari minggu. Tuhan Yesus selalu memperkenankan kita untuk bersekutu. Hari ini, sebagaimana yang menjadi pemahaman gereja, termasuk gereja Toraja. Hari minggu itu disebut sebagai hari Tuhan. Domingo. Jadi, sesungguhnya gereja Toraja tidak memahaminya sebagai hari perhentian, sabat. Tapi hari kebangkitan. Yang menurutkan di Pokadakumo yaitu ala minggu, pascah kecil. Dan kalau kita bicara pascah, Apakah kita bicara pascah, apa yang kita ingat Bapak Ibu? Kalau kita bicara pascah, apa yang kita peringati di situ? Kebangkitan Kristus. Ya, rakabu, tulang tengah atas setiap peluang minggu tau. Atau yang menonjol adalah, kita harus berhenti dari pekerjaan hari. Gereja Toraja, dan dalam tradisi reformasi sesungguhnya, Yahya Teh, aliran kebangkitan. Jadi, spirit ke gereja hari ini, Bapak Ibu, dan seharusnya menjadi spirit seluruh gereja Toraja, maksudnya warga gereja Toraja, adalah spirit, kita datang, karena kita ingat, pada hari ini, Tuhan Yesus bangkit. Dan kebangkitanlah yang menentukan, pergerakan orang-orang untuk yakin betul bahwa, Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak ada kebangkitan, kita tidak akan di sini, dan kita tidak akan perpedeh. Juga termasuk murid-murid Tuhan Yesus, tidak akan percaya diri untuk mempersaksikan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Yesus tidak bangkit. Jadi, karena spirit kebangkitan, Bapak Ibu, orang yang datang ke gereja, bukan orang yang memperlihatkan jiwa-jiwa lesu, atau loyo. Lalu pulang gereja, lesu dan loyo. Mestinya seperti ini ya, HP di cas, gitu. Spirit, semangat kita datang di sini adalah semangat kebangkitan, yang ibarat HP ini, gadget ini, di cas full, sehingga bersemangat di dalam ketika Bapak Ibu disuruh pergi nanti. Pergilah, bukan pulanglah. Di dalam diberkati, Pergilah, beritakanlah Injil. Di dalam kata dan perbuatan. Apapun yang kita lakukan, kita di sana untuk memberitakan kabar sukacita. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini kan kebetulan ada anak-anak kita mau dibaptis nanti ya. Tadi dibaca, Berapa ini? 6 orang. Kalau saya lihat nama-namanya ini agak sulit dibaca ya. Ini canggih-canggih namanya anak-anak sekarang. Kalau guru-guru, Ya, guru-guru dolo-dolo, Tih, Mabeku membahas, Tih, Kayaknya absen nih. Karena canggih-canggih namanya. Tapi itulah zaman sekarang. Tentu kita punya alasan kenapa anak kita dikasih nama begini. Tapi pertanyaan saya bagi Bapak Ibu yang bawa anaknya hari ini ke gereja, Pernahkah terlintas, Sesungguhnya saya tidak mau punya anak. Atau memang sudah sangat dirindukan dan didoakan, Saya mau punya anak. Saya tanya gini, Karena Buddha itu tahu, Terutama di negara-negara maju, Sudah tidak mau punya anak. Alasannya apa? Anak-anak itu bikin repot. Biaya membesar, Mulai dari melahirkan, Mulai dari tambuk upiah. Masulik. Matumbay na'yatutoraya, Matumbay na'yatutoraya, Noko ampuk adai dalam adana ya. Tapi saya yakin, Sebenarnya seluruh Toraja ini. Yatutunwanna indok, Kedikaburui, Haruslah abilosongna, Ambe. Itu fakta ya. Orang Toraja itu, Lebih pro, Perempuan. Matumbay. Saya pernah tanya ini Bapak Ibu, Sahabat Noko, Bapak Ibu, Yang adalah, Kalau Bapak yang meninggal duluan, Dipotongkan kerbau misalnya 24, Istrinya nanti tidak boleh kurang dari 24. Minimal sama atau lebih, Tapi seharusnya lebih, Di palosong itu, Di palosong. Karena itu, Hati-hati kalau, Bagi orang Toraja, Di peringatkan selalu, Teparengik, Saya ambil tondok ke rumah, Yana dolo di tomatomane, Uksandana nih, Karena ukuran, Berapa yang kau korbankan di, Apa, Tomatomane itu, Harus lebih nanti. Apakah kamu mampu? Tapi, Yana dolo tomatomane, Dolo tomatomane di kaburu, Itu boleh, Di kompok adeteh, Tidak masalah kalau, Lebih kurang. Itu suami, Tidak ada masalah, Tapi kalau lebih, Bisa juga, Tapi ada jawabannya, Jawabannya adalah, Karena berkatnya keluarga ini, Sudah begitu banyak, Maka dia memotong, Lebih dari itu. Itu bukan sebuah pemali. Tapi sudah tidak mengikut tanah, Masa tidak ada di pelosong, Itu teman-teman. Saya dapat jawaban yang, Yang bagi saya, Mengertikan, Oh iya. Ibu? Ah, iya. Lebih berperan dalam rumah tangga, Dan, Mendidik anak-anak, Mengarahkan anak-anak, Tapi, Jauh sebelum saya, Jauh sebelum itu, Dia hadir di dalam diri sang ibu, Mengandungkan. Mengandungkan. Tuhan, Saya kira seperti itu, Ambil Indonesia yang I遇akan, Makan mau menutup, Orang-orang yang I遇akan, Yaitu indik, affit, jew, Yang kebah soh Cyrus, Mengandungkan sendiri, Yang bagi yang kita, Ter Beltaku, Aku mengatakan, Resource, Enrico, Yang pertama, Yang itu, Yang menutup, Bahisin, Yangedu, lahir dari rahim dan tidak ada rahim yang terpisah dari sang ibu di dalam rahimnya perjuangannya berat dan sampai melahirkan itu dirinya sang ibu antara hidup dan mati sang bali letean langka tuan sang bali langka matian betapa beratnya perjuangan melahirkan itu tapi ini kita bicara soal manusia yang lahir manusia yang bapak ibu hari ini nama anak kita mau dibawa kepada kristus apa alasannya tradisi apa ikut-ikut saja kah atau memang dalam diri kita merasa bahwa kalau anak ini tidak dibawa kepada kristus anak ini sungguh tidak menerima anugerah di dalam dunia ini apa kata apa kata nabi tentang kristus yang dinubuatkan itu apa kata yesaya yang juga kemudian hari ini kita respon kemarin kita rayakan dan kita bawa kepada kita bawa diri kita dan anak-anak kita kepadanya yesaya kita baca tadi bapak ibu menarik sekali apatah apa kata nabi apa kata dolo moyesaya yaitu di tayan-tayan natemo sitongan nasemo ya kita dalam penghayatan untuk semakin meneguhkan iman kita dia menggambarkan dunia ketika sang juru selamat itu hadir tapi dunia yang berproses padang gurun dan padang kering akan bergirang padang gurun dan padang kering akan bergirang ada sukacita di padang gurun ada kegirangan di padang gurun tidak ada padang gurun dan padang kering itu tempat penderitaan orang-orang yang terbentuk di padang gurun itu orang-orang yang begitu merasakan penderitaan kekurangan air kepanasan kalau siang kedinginan kalau malam kalau ada badai pasir bisa keina kabu disana banyak binatang berbisa tapi kenapa ya saya bilang tempat yang berbahaya dan tidak menyenangkan seperti itu malah bisa bergirang bahkan di sini dikatakan padang belantara akan bersorak sorai dan berbunga ini tempat-tempat yang tidak memberi kehidupan Bapak Ibu yang tadi saya tanya kenapa banyak orang Toraja ada di Tarakan kalau saya amati Tarakan ini seperti tanah-kanaan subur dan ini Bapak Melona dan Mbak Melona statementnya kemarin menarik dari bandaran sebenarnya tidak ada orang yang tidak bisa hidup di Tarakan yang penting mau kerja saja karena apa saja bisa diusahakan di sini ini tanah yang subur tanah yang memberi kesempatan untuk hidup dan saya waktu datang di sini saya merasa kayak rasa-rasanya masih kayak di Toraja baik orang-orangnya yang seperti ya memang kanak Toraya kita juga menjaga tradisi makanan Toraya dan doa kayu di pasi Piong bayi itu Toraja banget Bapak Ibu belum nangkau duka si cek itu ambik-ambik mengiru tuak yang menarik di sini yaitu teman mbak tindete dan pambak atat bine yang dulu katanya tindes bisa tadi tuak kita bine mbak atat binde terakan tadi itu kalau tanah-kanaan gitu bahkan yang pemali pun tidak berlaku yang nama mbak kita nama adim musarungu perempuan pasti harum baik parfumnya baik sabunnya hembodinya jadi mbak di begitu mudahnya betul saya mudah untuk hidup di sini tapi okelah itu sesuatu yang mudah tapi mari kita lihat bahkan di dalam kristus yang sulit pun bisa menjadi menyenangkan padang gurung padang kering padang belantara semua bisa bergirang kalau sang mesias itu datang semua mekar bergirang bersorak sorak dan mereka semua memuliakan Tuhan semarak Allah dinyatakan apa yang terjadi ini itu standar yang pertama ya dia sana kau tahu si 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 tidak berminat orang ke sana tapi ada filosofi yang mengatakan gini yang menentukan latu atau si tahu ya yang nator mau tahu padang dia mau apa tadi ini soal unosok rak sang pulau sedangkan batu bisa tanam batu-batu bisa tumbuh tanaman gimana caranya ya betul dia diangkaran padang lengan bisa tumbuh di atas di palak pengangkuk itu yang bikin itu siapa manusia saya mati beberapa saya kan dipangalak dulu menjadi proponen pendeta cerita teman tuan jadi yang menentukan siapa hidupnya sesuatu manusia jadi tidak perlu takut melahirkan anak bapak ibu karena justru manusia menjadi jalan berkatnya hadir tapi berkat di dalam Tuhan Yesus bahkan lebih dari itu di dalam kehadiran sang mesiar padang gurun dan padang gering berkirang padang belantara memperlihatkan sesuatu yang membuat kita bersorak-sorak bersorak-sorak akan bersorak-sorak ya bersorak-sorak dan bersorak-sorak kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya semarak Karmel dan Saron mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan semarak Allah kita itu standar nubuatan dan yang dinyatakan ini sebagai standar Bapak Ibu bayangkan ini sebagai standar lah kehidupan standar jadi bayangkan itu standar motor atau sepeda dan nyata standar mak tuntun tapi standar ukuran ukuran kedatangan sang Mesias yang dinantikan itu adalah hidup yang seperti ini termasuk disini orang buta melihat orang lumpuh berjalan orang kusta menjadi takhir orang tuli mendengar orang mati dibangkitkan dan orang miskin diberitakan kabar baik itu sudah dikatakan Yesaya dan itu terjadi Advent pertama Bapak Ibu ingat yang lalu standar yang diperlihatkan pedang dan tombak menjadi alat pertanian serigala tinggal bersama singa anak bayi bisa main-main di liang ular tedung bayi bisa ngkoko dimana tamo kalau normalnya serigala pasti memakan domba singa pasti memakan kambing ular pasti mematuk ini tapi ketika sang mesias datang semua itu bisa berdamai Bapak Ibu menerima mesias percaya Kristus dia sudah hadir bagaimana dalam hidup kita itu dalam rumah tangga saudara bersaudara suami istri tetangga bertetangga kalau yang menerima Kristus standar yang dia perlihatkan adalah bahkan musuh pun si pakaboro apalagi si uluki bersaudara dan si baliki si pakaboro bahkan orang lain yang tidak seagama tidak sekeyakinan dengan kita tidak sesuku dengan kita si pakaboro itulah standar orang yang menerima Kristus Bapak Ibu yang terakhir hari ini saya menegaskan tentang satu poin baptisannya untuk anak-anak kita tentu yang bisa mengerti ini adalah orang tuanya terlalu sulit bagi kita untuk diberi tanggung jawab yang panjang mendidik anak sampai dia betul-betul nantinya mampu mengaku saya percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu sampai 15 tahun Bapak Ibu biasa sedangkan mengadai isi sangat tahun di Komasaimu tapi ini 15 tahun kita memperkenalkan dia tentang Kristus bagaimana caranya mendidik yang benar karena hal ini sesungguhnya menjadi pertanggung jawaban kita sebagai orang yang akan berdiri untuk mengaku bahwa anak kita ini percaya kepada Kristus dan ini apa ya mak kada menjadi konfirmasi saat disini 15 tahun dan bagaimana Tuhan meminta kita mendidik anak-anak kita sebagaimana yang dia perlihatkan dan diajarkan kepada bangsa Israel saat mengajarkan Tuhan itu seperti apa begini caranya saya sudah sampaikan ini dalam pembinaan majelis gereja istilahnya itu Teofilim Teofilim dia tanda di tubuh kita kita katakan dan kita tuliskan Tuhan bilang ini kepada bangsa Israel untuk memperkenalkan bahwa Tuhan itu Esa kasihilah Tuhan itu tapi kalau gereja teraja kita katakan Yesus Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat intinya mereka yakin bahwa satu-satunya Juru Selamat itu hanya Yesus Kristus tidak ada yang lain bagi orang Israel dikatakan tarulah itu ikatkanlah itu di kepalamu semacam ikat tali-tali dan nanti dilihat di internet ada tandanya itu Israel itu di suam itu Teofilim lalu ikatkanlah itu di tanganmu tulislah itu di depan pintu rumahmu tulislah itu di depan pintu gerbangmu katakanlah itu saat kau tidur-tidur dengan anakmu katakanlah itu saat kau duduk dengan anakmu katakanlah itu saat kau bangun saat kau berjalan dengan anakmu adakah tempat dimana tidak tidak diperlihatkan kepada anak-anak bahwa Yesus Kristus atau Tuhan itu Esa dan Yesus Kristus Tuhan dan Yuslamat setiap tempat Bapak Ibu pertama Natiro Jokaleta Manelimanta Natiro kalau Pak Koster kita siapa Bapak Pia kalau Bapak Pia dilihat tangannya oh Tato berarti jagoan dulu kan contoh gitu kesan kita selama ini bahwa Tato itu pasti jagoan tapi kalau Teofilim yang diikat disini anak-anak akan langsung lihat Bapak saya ini atau mamak saya ini percaya kepada Allah yang Esa Manenatiro nopat tali-tali doh Bapak saya ini dan mamak saya ini percaya kepada Allah yang Esa dan dia harus mengasihinya saya juga demikian pintu rumah kita begitu pintu gerbang di surat Dukajo apalagi pendidikan yang nyata secara visual maupun verbal setiap saat setiap waktu itulah tanggung jawab Bapak Ibu yang datang membawa anaknya kepada gereja kepada Tuhan untuk dibaptis bukan hanya sekedar tradisi hari ini sudah dibaptis yaudah tetapi tetapi kita bertanggung jawab berproses sampai dia betul-betul percaya kepada Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat amin amin semua kita ya kita semua punya anak-anak atau ampok mari kita ajarkan dengan baik mereka tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hari ini kita rayakan kita hayati sambil menantikan kedatangannya sambil merayakannya itulah cara gereja Toraja sirorobang tiapa ya tetapi itulah penghayatan kita betul-betul menantikan dan mencintai Sang Juru Selamat Tuhan Yesus memberkati kita amin selamat menikmati selamat menikmati